Intro Dulu gue pake motor tua Tapi gue suka dicengin sama temen-temen gue Nah sekarang Berbalik, mereka yang ngecengin gue Akhirnya suka sama motor tua Gue cuma bisa bilang Mampus lo, racunan Intro Halo, gue Ace Pertama kali gue ngeliat motor ini Di akun FB Seseorang lah, dia yang punya pertanggung motor ini Nah, gue tertarik Ngeliat motor ini karena Chatnya masih original Besokannya iseng aja gue tanya tentang ini motor Pertama gue tanya Itu chatnya masih original ya Dia bilang, iya, terus spek mesinnya Gimana, gue tanya Motor kondisi gak sehat Nah, pas besokannya, gue inbox lagi Akhirnya gue tanya aja Motor dijual gak? Nah, kebetulan dia pengen jual motor Jadi, ya emang si Blury ini udah rejeki gue Pas sampe rumah Motor ini udah gak layak banget Gue liat karbunya banjir terus Nah, pas gue buka Ternyata karbunya itu udah Udah retak juga di bawahnya Jadi, dia Mocor terus Bensinnya banjir Akhirnya gue beli karbu baru lagi Nah, terus Untuk oli Sampingnya juga gue aktifin Yang paling penting sih Enaki mesin dulu Yang penting motor ini Enak untuk di bawah jalannya Ternyata karbunya Ternyata karbunya Ternyata karbunya Yang gue suka dari R2G itu ya ini pertama dari catnya dia masih original makanya gue bimbang nih, ini mau gue pertahanin catnya atau gue restorasi atau setengah-setengah nih kaki-kakinya aja gue restorasi tapi catnya tetep gue pertahankan seperti ini tapi gue pernis lagi biar mengkilat kira-kira kalau teman-teman disini ada masukan silahkan di komen aja, bagusnya di restorasi atau dipertahankan aja cat originalnya sejarahnya motor ini juga ini motor sport pertamanya Yamaha ya, yang masuk ke Indonesia dia masuk ke Indonesia itu tahun 1974 sampai tahun 1979 nah tapi dia gak berhenti disitu aja produksinya tahun 1979 itu Yamaha ngeluarin lagi dengan seri L2 Super, dia agak kotak motornya gue juga punya kalau ada di video sebelumnya ini bisa lo cek aja disini dia perbedaannya cukup banyak ya karena yang terbaru ini tahun 1979 ke atas ini dia udah kotak sedangkan ini ya bisa lo liat lah dari model tankinya aja juga udah beda jauh kalau gue bilang tankinya ini ada dua yang satu ini untuk tanki bensin dan yang ini untuk oli samping untuk tanki bensinnya ini berkapasitas 8,6 liter dan yang untuk tanki oli sampingnya ini berkapasitas 1,3 liter kalau dari segi mesinnya ini dia berkapasitas 97 cc dia bentuknya model semi ya semi bebek mesinnya masih mesin tidur dan untuk shock blacker nya ini udah menggunakan teleskopik untuk bannya dia menggunakan ring 18 untuk kontaknya sendiri ini ada tiga ya ini posisi off ini posisi on dan ini posisi lampu jadi kalau paling ujung ini kita untuk nyalain lampunya motor ini menurut gue sih enak banget larinya dia sampai cepet juga kok enteng motornya enteng larinya enak untuk kestabilannya juga oke sih masih ada satu lagi nih nah kalau ini versi bebeknya dari yamaha ini adalah yamaha robot gue dapet motor ini gak jauh ya masih sekitaran rumah gue nah begitu pajaknya hidup lagi motornya lumayan masih enak gitu ya bisa paling kita rapihin nanti dikit-dikit lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati motor ini populasinya lumayan langka karena ini adalah julukannya itu the last V series dan motor ini keluarnya cuma sekitaran tahun 87 dan 88 kenapa motor ini disebutnya yang maharobot motor ini disebut yamaha robot karena bentuknya yang banyak dia mengotak dari headlampnya dari lampu sennya dari sparkboardnya dari stoplampnya itu semua berbentuk kotak makanya disebut ini dengan yamaha robot ada dua versi ya yang tahun sebelumnya juga ada itu malah gue bilang lebih robot banget dibanding yang yamaha 80 excellent ini oke itu tadi sedikit berbagi cerita tentang dua motor yamaha gue ya yamaha L2G dan yamaha robot V80 excellent kalau ada kurang-kurangnya sorry mungkin kalau ada yang lebih tahu historinya bisa lo komen aja di bawah lo jelasin biar yang nonton ini juga tahu tentang kedua motor ini oke sampai disini dulu moga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa di like ya kalau lo suka gue Aceh Meril sampai ketemu lagi di video berikutnya bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa